Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat keluarga bahagia di rumah dimanapun anda berada hari ini kita mau masak-masak lagi weh masak apa kita hari ini kira-kira ya nah resep kali ini aku mau buat cemilan yang bisa awet ataupun tahan selama kurang lebih 2 bulan jadi bahan-bahannya seperti yang kalian tengok tadi ada kentang, terimedan, kacang tanah nanti ukurannya aku buat nanti ya catatannya disini terus untuk bumbunya, untuk bahan sambalnya aku pakai cabai merah biasa, bawang putih, bawang merah terus nanti pakai air dari asam jawa, terus ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk mari kita masak nah pertama-tama weh aku kupas dulu kentangnya seperti yang kalian tengok ini ha, aku ngupasnya pakai pisau ala-ala jaman dahulu kala tak pandai pula lah aku pakai alat-alat kupas yang biasa tuh tapi gak apa-apa lah intinya si kentang tadi udah terkupas ya kan weh nah abis itu mau ku serut dulu kentangnya udah kalian kupas kayak gini, direndam terus di air ya weh aku gak pakai tambahin apa-apa misalnya kayak kapur sirih kayak gitu, gak ada ya weh aku murni pakai air rendaman biasa nah ini kentangnya aku serut kalian tengok, ku keluarkan tenaga wonder woman ku biar cepat selesai weh jadi intinya bentuk kentangnya ini harus seperti ini ya weh, kayak korek api kayak gitu biar nanti digoreng dia renyah ini dia kentang yang udah aku serut tadi nah kalau udah kayak gini kentangnya wajib kalian cuci sampai bersih untuk menghilangkan getah yang ada di kentang tadi kalau aku nyucinya sampai 3 kali weh biar getahnya hilang terus membuat nanti kentangnya kalau pas kita goreng tuh garing juga gak mengandung getah, ini aku ulang-ulang pencuciannya sampai 3 kali nah kalau udah dicuci sampai bersih dan kalian rasa getahnya juga udah hilang sekarang giliran kalian rendam bentar di dalam air kentang yang udah kita cuci tadi nah sementara kentangnya direndam mau ku goreng dulu kacang tanah di minyak yang panas tapi minyaknya gak boleh besar-beser weh nanti gosong dia jadi resepku ini adalah kentang mustopah kalau biasanya kentang mustopah itu murni kentang aja jadi aku imajinasi nambahin kacang tanah dan juga terimedan biar nanti sensasi rasanya lebih bermacam-macam dan gurih ya kan pastinya gak kentang aja nah ini aku goreng terimedannya terinya bebas kalian kasih teri apa kebetulan aku punya stok terimedan intinya semua bahannya yang digoreng harus bener-bener kering dan tiris dari minyak jadi dia gak melempem nanti weh ini udah masak terimedannya sekarang mau ku angkat dulu ya lanjut sekarang aku mau goreng si kentang yang sudah aku tiriskan juga tadi dari air nah aku goreng kentangnya dua kali penggorengan jadi biar gak padat kali dan kentangnya bisa garing ataupun masak sempurna jadi camilan kentang mustopah ini salah satu alternatif kalau misalnya kita lagi masaknya malas jadi kita punya stok untuk kita bisa jadikan lauk ya kan karena awet disimpan di dalam toples ini dia kentangnya sudah mulai kering kalian tengok tandanya kentangnya sudah mulai masak buih-buihnya itu minyaknya sudah mulai berkurang ataupun warna kentangnya sudah mulai coklat keemasan ini kentangnya sudah mateng mau ku angkat dulu ya kan weh sambil ku masukkan ke dalam penirisan biar dia lebih tiris lagi minyaknya sesudah ini mau lanjut ku goreng lagi sisa kentang yang tadi jadi aku menyelesaikan dulu kentangnya baru nanti kita buat sambalnya oke nah ini dia bahan-bahan yang udah ku goreng dan juga udah ku tiriskan kalian tengok disini ada kentang yang semuanya sudah ku goreng tadi kan weh terus ada trimedannya ada kacang tanahnya nanti ini yang akan jadi bahan yang akan kita buat camilan kentang mustop sekarang giliran aku buat sambalnya ya kan weh bahannya udah ku sebutin tadi di awal kalian tumis di minyak yang sudah panas usahakan minyaknya jangan banyak kali ya weh ini sebenarnya minyakku agak banyak cuman gak apa-apa kalau nanti next ku kurangi lagi kan weh nah masaknya juga dengan api yang kecil sampai dengan sedang ini aku masukkan daun-daunan ada daun salam dan juga jeruk ini daun jeruk maksud aku diaduk-aduk terus kita bumbui kasih garam penyedap rasa aku pakai Royco secukupnya aduk lagi nah kuncinya adalah memberikan rasa manis nah dari gula gulanya aku pakai kurang lebih 100 sampai 150 gram untuk takaran kentang 500 gram atau setengah kilo fungsinya gula ini nanti dia adalah sebagai pengawet ataupun tekstur yang renyahnya bisa datang dari gula tadi nah kunci kentang mustopanya bisa awet ada di sambalnya tadi sekarang aku mau tambahin perasan air asam jawa ini sudah aku siapkan airnya masukkan aja ke dalam sambalnya biar ada sensasi rasa asam pedas dan juga manis aku aduk lagi nah intinya memasak dengan api yang kecil aja ini kalian lihat bagaimana sambalnya sudah mulai berkaramel buih-buih gulanya sudah mulai kelihatan ini ya kalian tengok nih itu tandanya sambalnya sudah mulai matang tapi tetap diaduk terus ini buih-buih yang ada di pinggiran itu itu adalah sejenis karamel dari gula yang sudah mulai mengental terus aja kalian aduk dijaga juga apinya nah kalau udah kayak gini sekarang geleran kita sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan yang udah kita goreng tadi ini aku aduk sebentar aja lagi karena aku mau memasukkan atau mencampurkan kentang dan juga kawan-kawannya ke dalam sambal ini ini bahan-bahannya sudah mulai mau kemasukan ke dalam sambalnya jadi kalau sudah kayak gini apinya dibuat kecil sekali nah terus kita juga harus ekstra cepat untuk mengaduknya karena nanti karamel karamel maksud aku yang ada di dalam sambal tadi akan mulai mengeras jadi kita harus mengaduk atau mencampurkan semua bahannya secara cepat nah aku langsung matikan aja lah apinya tinggal kuaduk semua bahannya biar tercampur rata tadaa ini dia cemilan renyah kentang stopa lala aku jadi ini aku sudah angkat dari wajan tinggal aku dinginkan nanti aku masukkan ke toples insyaallah tahan kurang lebih 2 bulan ya kan disimpan di dalam wadah tertutup makasih buat teman-teman yang udah nonton dan ikutin vlog aku terus jangan bosan-bosan ya kan weh mudah-mudahan kita ketemu di next video akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax